Oke lo sunyak balik di channel gue, jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin anime mugen lagi Dan setelah seminggu ya akhirnya kita bisa mainin anime mugen lagi guys, karena seriusan ya Ini gue akhir-akhir ini udah nemu bocil-bocil menyebalkan yang minta mugen-mugen cuy Masalah itu nyebelinnya tuh atau request-annya tuh bukan kayak yang request kayak apa Bang coba dong mainin ini lagi, itu kan masih lembut ya Atau mungkin bang jangan lupa main mugen lagi, itu masih oke ya, gue balesnya masih santai cuy Ini gue beberapa hari terakhir, bahkan hari pertama gue gak main mugen, itu udah ketemu bocil yang nyebelin banget cuy Dia tuh kayak maksa gue untuk main mugen terus, anjir anjir Komennya tuh masalah tuh bikin ketrigger gue guys, bikin amarah gue naik gitu Agak naik dikit amarah gue, komennya tuh rata-rata kayak gini Misalkan kayak, bang lu udah lupain mugen ya, mentang-mentang Naruto Storm udah rilis Jadi udah gak main game yang lain lagi, anjir anjir Ini bocil ngerti atau kaget sih guys, kalau misalkan gamenya tuh lagi rame Storm Connection ya Kalau misalkan gue kagak ngambil kesempatan itu ya gue rugi cuy ya, rugi gue hitungannya Makanya gue disini seminggu full main Naruto Storm Connection Terus juga ada kadang yang agak nyebelin banget kayak, mentang-mentang Storm Connection rilis Apa, mainnya itu terus Naruto Storm 4 sama Storm 3 dilupain Apa coba anjing-anjing, bocil-bocil melupakan, apa sih so ide banget guys Oke, kita disini udah karakter baru nih ya, si Makima nanti bakal kita cobain Terus, untuk kalian request bisa langsung komen di bawah lah ya Disini gue mungkin bakal coba tes si Makima dulu beberapa karakter Gue pengen coba tes lawan si Dengi, ini jujur gue belum liat mulut saya atas sama sekali cuy Jadi gue cuma baru pasang doang ya Dan gue harap kalian jangan jadi bocil menyebalkan di channel ini cuy Karena gue males banget tanya ketemu bocil menyebalkan Bener kata paman Coki, Coki Pardede ya Bocil itu cuma ada dua guys, bocil menyenangkan sama bocil menyebalkan Emang sih gue tau sih rata-rata di channel ini didominasi sama bocil-bocil gitu loh Cuman ya, kalian jangan jadi bocil menyebalkan juga lah anjir Contoh lah bocil-bocil yang menyenangkan gitu loh ya Yang asik-asik Atau bocil yang diim aja juga gak masalah guys, daripada kalian bocil menyebalkan tuh Bikin BT content creator cuy jujur ya Oke kita liat dulu disini si makimahnya ya Anjir kenapa jadi superman boss Kenapa jadi superman guys Wah ini, wah error kah Kenapa jadi superman jir Wah agak aneh sih ini, kayaknya kita coba ke practice dulu sih guys Kenapa jadi superman jing Kenapa jadi superman guys Wah ngaco sih ini Wah gimana Gue gak tau nih kreator siapa cuy, cuma gue dari si dark knight ya Gue lagi ngescroll-ngescroll tiba-tiba ada video dia main makima guys Dan ternyata ada ya Makimanya sih sebentar bisa keluarin si DNG gitu-gitu ya Cuman mau siata kayak apa guys Coba-coba-coba, kita tes di training aja lah Anjir jadi superman cuy Kita tesnya ke ini aja Siapa enak ya Si punah aja lah ya Oke bentar, mepek kurang enak disitu ngalangin Oke coba basic attack gimana sih Kayak basic attack standar Basic attack yang kedua kayak gitu, yang ketiga Oh yang kedua dia kayak laser gitu ya Kenapa kagak Kagak kenan nih ngalasernya Gablek, gablek Skill satunya Oke manggil DNG, oke lah ya Skill duanya Oke Skill tiganya Dah, masih error-error guys Masih berantakan cuy Musetnya ya Ini skill empatnya tadi tuh Skill limanya Bagus ya bisa manggil-manggil summon-summon gitu cuy Ini apa nih Kayak counter attack deh Kemakan gak Oh wait, wait, wait Ini kemakan gak sih sebenernya Oh kemakan guys Kemakan tuh ya Kemudian ultimate-nya Oh harus jarak deket ultimate-nya Kayak gitu doang Skill lain lagi Gak ada lagi guys Musetnya gitu doang ternyata ya Ajir, ajir Coba sekali lagi deh Kita bakal tes dia lawan si Lawan siapa ya Makima yang ini ya Masalah karakter-karakternya Belum terlalu banyak juga Kita lawan si Elizabeth Coba deh Abis ini gue bacain komentar kalian ya guys Padahal ini saiznya makima 60MB guys Seharusnya menguksetnya sih bagus ya Cuman Standar ya Tadi juga kenapa tiba-tiba ada Superman Gue agak bingung tadi tuh Tuh, ada Superman jir Apa guys Kenapa tiba-tiba jadi Superman anjing Bisa nge-heal lagi ya di sabetnya Oh tuh kena tuh tadi yang laser tuh harus jarak jauh banget guys Kalo jaraknya gak terlalu jauh Gak ini ya Gak kena men Gak Oke makimanya lumayan Padahal bagus ya Bisa nge-summon-summon guys Oke Dia kena skill 8 nih tuh cu Dia kena skill 8 tadi guys Ayo menang dong harusnya Oke di ultimat sama ya di sabet Wajir Ini kalo ke comeback sih parah ya Tuh Ada Superman jing Kenapa jadi Superman guys Yang turun tangan kesini cu Agak aneh ya Oke disini gue langsung bacain aja Ke komentar kalian ya guys Yang pertama adalah Mob OP vs Rimuru Demon Lord yang kiri Mob OP vs Demon Lord yang kiri Oh iya gue juga Beberapa kali dapet komen Bang lu udah gak pernah bales komentar lagi ya Anjir sejak kapan gue Tidak pernah membales komentar guys Gue setiap hari Setiap malem Membales komentar kalian guys Buset Tapi mungkin ada beberapa yang keskip ya Cuman Gue setiap hari tuh balesin komentar kalian cu Rimuru Demon Lord yang kiri Yang ini berarti ya Lawannya si Siapa sih tadi Lawan Mob OP Lawan Mob OP Disini apakah bisa menang guys Si Mob 100% ini Ini Rimuru nya udah kayak Awakened gitu ya Ada ungu-ungunya guys Kita kagak masuk anjing Hitnya gak masuk guys Kasian si Mob nya Oke udah abis ya Anjir muncul lagi dong Dia waken lagi guys Kamehameha Wah Mob mah gak ada apa-apanya cu Gak nyentuh-nyentuh guys Itu Rimuru nya Ungu-ungunya masih aktif Gak bisa di hit dia Nah udah nih mah gak bisa guys Tidak ada harapan ya Gak ada harapan buat si Mob Mati langsung kok karena ini mah Oke yang selanjutnya adalah request bang Levi dan Yuta Versus Kirito 2 pedang OP Dan Muichiro biasa Levi dan Yuta Oh iya sama nanti ini ya 2024 tuh ada Saitama Apa season baru Ada Blue Lock Terus ada Chainsaw Man juga Seinget gue Seinget gue ada Chainsaw Man juga ya Terus ada apa lagi ya Eh itu ada lumayan banyak lah ya Bentar Levi sama Yuta Untuk Yuta dia ada dimana ya cu Disini Untuk Levi Aduh dia minta Levi yang mana cu Levi lah ada tiga soalnya Ini Levi yang ini aja lah ya Terus lawannya adalah Muichiro yang biasa Sama Kirito 2 pedang Kirito 2 pedang juga ada 2 sih guys Kita yang kanan aja ya Oke kita lihat nih siap yang menang Cukup gang tim kanan guys Gang tim kanan cuy Muichiro the best ya Oke tapi tim kiri gak mau kalah juga Ternyata Aduh nih Levi udah kulain kuning-kuning Udah males nih guys Jadi kayak agak lebih kuat gitu ya dia Oke tapi tetep dimenangkan oleh tim kanan Sepertinya Oke Levi ngapain lagi tuh Menang tim mana guys Anjir Nah ini kalo udah keluar-keluar si Rika Ini udah males nih Ini kalo misalkan bisa di comeback sama tim kiri Gokil sih Walaupun kayaknya gak mungkin guys Menang tim kanan lah cuy ya Tim kanan lah menang cuy Ayo itu Muichiro sama Kirito loh Wah udah ke pojok anjir mereka baru dua cuy Kalah gak guys Udah ke pojok anjir Wah gila di comeback temen-temen Wah gila di comeback cuy Gokil gokil Kiranya menang tim kanan ya Nice try Nice try Nice try Bang request Ulchiora form kedua versus Aizen Kupu-kupu Ulchiora form kedua yang mana cuy Masa gue gak nonton blade juga guys Ayo gue gak tau ya Form kedua tuh yang mana Ulchiora dia ada disini Ini kan Ulchiora Form kedua yang mana cuy Ini kan resurrection Yang mana guys gue gak tau anjing Ini aja all form aja lah ya Wah ini kalo lawan Aizen kupu-kupu sih Kejauhan cuy Kayaknya sih masih menang Aizen kupu-kupu ya Cuman yaudahlah kita tes dulu aja disini Aizen Masih menang Aizen sih Kayanya ya Oke Berubah kah Wah anjir langsung awaken guys Langsung berubah dia Nah ini kali ya form kedua gini ya Wah anjir Dia keluarin apa tuh guys Api-api gitu Oke Wah anjir Meledaknya gitu banget Sakit banget anjir Di mecha Di mecha terlalu sakit guys Ulchiora Oh tapi sakit juga anjir Ulchiora serangannya Bisa menang ini guys Ulchiora ya Serangannya sakit jir Serangannya sakit cu Tuh Aizen kaget sakit ya Tapi sakitnya tuh skillnya guys Tuh serangannya gak sakit ya Ini bisa menang sih Ulchiora sumpah Modal hoki bisa menang ini guys Tuh di mecha sakit banget Anjir gak ngotak cu Oh menang ternyata Ulchiora guys Oke yang selanjutnya Kita baca lagi disini Apa nih request bang Dio Overhaven dan High Dio versus Akaza dan Kokusibo Kenapa harus Dio sama Dio guys Gue ini aja ya Dio Overhaven sama Sama Jotaro aja cu Disini untuk Dio Overhaven Yang kedua bentar ya Kalau Jotaro itu dia yang kuat yang mana ya Jotaro K1 kuat sih guys Jotaro K1 aja kali ya Dio Overhaven Akaza sama Kokusibo Nah ini pas lah ya Akazanya ini gak terlalu kuat-kuat banget guys Kalau Kokusibo kuat sih Cuma kita Dio Overhaven kuat atau kaget ya Kita tes guys Ajar langsung maju aja cu Wah Dio Overhaven sih Kayaknya sih kelewatan guys Terus tau bingo Wah gak bisa anjing Gak bisa guys Kokusibo juga gak bisa ngehit itu Cuma ngehit ke Jotaro doang Anjir Dio Overhavennya kena hit Cuma dikit banget guys Kenapa tiba-tiba ngebug Oh udah udah balik Udah balik lagi Akazanya terbang-terbang anjir Akazanya belum mati guys Oh udah Anjir ini sih emang terlalu kelewatan sih Di Overhaven tuh udah di atas rata-rata guys Oke yang selanjutnya adalah Bang request L-Aulet versus Lightyagami Oke kemudian selanjutnya Lightyagami Duh gue main anime bukan Mata gue pusing terus cu Lihat nih Bentar salah map Mapnya tadi gak enak guys Oke kita lihat disini ya Menang siapa teman-teman Kayak sih harusnya sih Bisa menang lah ya Untuk si LL ini guys Kayak si keteknya lumayan cu Untuknya bisa ngesummon orang gitu ya Si Lightyagami nya guys Bisa manggil polisi jing Ayo bang hajar terus bang Wah ini apakah dia akan kalah guys Ini mereka Lempar-lemparan bom gitu ya Menangnya ya Itu siapa sih yang dikeluarkan sama si Lightyagami teman-teman Oke Oh dia punya bom-bom atau Itu siapa sih setelah yang jalan-jalan tadi ya Sama-sama awaken guys Udah dicatat namanya Gila nih orang ngesummon-summon orang Nah nih guys Ada waktunya tuh ya 8 7 Apa yang terjadi Kalo misalkan itu udah 0 detik 5 4 Yah keburu mati ya jing Keburu mati guys Sama si L ya Oke Kemudian disini selanjutnya Gue tidak baca komentar dulu Gue pengen coba ngetes dulu guys Makimasknya lagi Gue bakal partnerin sama si Denji coba ya Sama si Denji kita bakal lawan si Naruto Hinata guys Untuk Naruto yang cocok yang mana ya Hokage sih yang udah nikah cu Baryon ke Baryon Jangan lah ini aja kali ya Terus temennya adalah Hinata Hinata tuh Oke yang ini ya Kita bakal lihat guys menang siapa teman-teman disini Makimani boss Senggo dong Oke Denji agresif banget cu Kular hiu-hiu gitu ya Naruto majuin tuh Ayo Neji Eh Neji Hinata Asli loh kenapa ada Superman guys tiba-tiba Masih error ya kayaknya ini Semoga cepet diperbaikin ya Biar gak ada Superman tiba-tiba tuh Aneh banget anjing Oke nice Jajah ngapain Naruto keluarin doton bang Naruto ngapain gas keluarin doton disini Oh Mati anjir Gak ngotak ya keluarinnya Keluarinnya Superman anjing Oke yang selanjutnya Apalagi nih Wah ini banyaknya request Ichigo nih Ichigo TYBW bangkai lawan Aizen Terus ada Ichigo mode perban Versus Aizen Buset kenapa sih pada pilih Aizen guys Kita pilih Ichigo yang mana nih gitu teman Ada dua cu Gue bakal pilih Ichigo yang gak di request aja berarti ya Ichigo ini guys Ini Ichigo Hell Force ya Lawannya Aduh Aizen ya Aizen yang mana Bosen juga guys Aizen mulu anjing Jangan Aizen lah Kita pilih yang lain aja ya Gue pengen coba lawan si Aduh Gremi agak-agak susah guys ngehit ya Ini kali ini siapa anjing Kokuto Kokuto gue gak tau nih guys siapa dia Ini bisa jadi panjang gitu pedangnya ya Sama kayak si Renji gak sih berarti Renji yang rambutan merah itu guys Masih gak jajar-jajar terus Gue abis ini ambil dua requestan lagi guys Wah asli ini banyak padang request bleach Anjir disini guys Kalian pada suka bleach ya Nanti gamenya ada guys Gamenya muncul loh Cuma gue gak bisa bocorin segala macem Karena sudah tanda tangan Ya itu spoilernya udah ada sih Apa namanya di video kemarin Ada gameplay gameplaynya Bleed Soul Resonance Namanya guys Oke masih gak jajar terus Wah gila Wah menang guys Menang Kokuto anjing Skillnya bagus juga Ada magma-magma gitu ya Gue perhatiin ya Kayak yang selanjutnya Kita ambil dari One Piece Sekarang ya Apa nih Bang request Zoro dan Sengs Versus Yuta dan Maki Dan Maki Bentar Jangan Yuta lagi ya Kita ambil sini aja Megumi aja Adek-adek kakak ya Zoro sama Sengs Kita pilih dulu Zoro sama Sengs Yang seimbang Zoro yang mana ya Agak-agak bingung juga nih guys Zoro ini aja kali ya Kemudian temennya si Sengs Lawannya adalah Maki dan juga si Megumi ya Ini Maki juara Jujutsu Kaisen guys Waktu itu Gue lupa deh juara satu atau dua gitu ya Si Maki ini Turnamen Oke kita lihat nih ya Maki lu harusnya bisa menang dong Basic attack lu kuat cuy disini Tuh gak terlalu basic attacknya Ini si Sengs ngapain anjir di belakang Sengs ngapain guys Di belakang kira-kira Air keluar Wuss Anjing Zoro ngisi tenaganya Ngakak barbul cok Zoro ngisi tenaganya Ngakak barbul tadi Dimunakan oleh tim Kanan kah Oke nasa jalan Eh wait 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 Gue jadi lupa ya Megumi ini kakaknya tuh si Maki atau yang Itu guys Yang Rambut bondol itu ya Yang Zenin Tuh gue lupa nih Eh bener gak sih Gue jadi lupa gini anjing sama Jinjus Kaisen cuy Karena gue udah lagi gak ngikutin cuy Yang season terbarunya gue bahkan Gak ngikutin ya Lagi nonton one piece gue Oke yang terakhir ya guys ya Yang terakhir kita cari lagi disini Eh random aja ya Terakhir guys Terakhir random aja ya Try random guys Oke siapa lagi tuh Goku anjing Rambutnya Ini ya Makin Makin melara nih Kalo misalkan Goku mah Goku sepersaian tiga Sama Uraraka Melawan Armin dan Merlin Menang siapa guys Kira-kira disini Oh iya ngomongin soal outnya Anjir Haipo ini ya Udah hilang ya Cuma bertahan Berapa hari doang Anjir Oke kita liat disini Sepertinya tim Kiru Lumayan unggul guys Tapi Armin ini bisa jadi kolosal Atau kagak cuy Harusnya sih bisa ya Oke dia keluarin Bomb-bomb gitu Anjir Kira si Merlin Sakit banget guys Oke nice Armin Kasih dia paham Slow ada tante Merlin disini Tante Merlin pasti akan menang guys Wanjir Hajar terus bang Goku tidak mau menyerah guys Goku tidak mau menyerah disini Uraraka udah mati ya Kisah si Goku doang Dan oke teman-teman Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah tanpa Teman-teman Tidak Mika Tidak